Ya, kepadatan arus balik lebaran sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan Enggar Bagus di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Enggar, silakan laporkan situasinya di sana, Enggar. Tiwi dan juga Pemirsa, selamat pagi. Ini suasana di Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu pagi ini masih terpantau lengang. Belum ada antriangan mampu kepadatan yang signifikan, khususnya di dermaga eksekutif tempat saya melaporkan saat ini. Tapi memang untuk jumlah penumpang maupun kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak ini jauh lebih meningkat daripada jumlah pendatang ataupun kendaraan yang datang dan juga tiba akan melakukan penyebarangan ke Pulau Sumatera. Prediksi sendiri, ASDP memprediksi bahwa pada tanggal 14 April besok ini merupakan puncak dari arus balik di Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk mengantisipasi arus balik itu, ASDP telah membuka rute operasional dari Pelabuhan Panjang di Lampung Selatan menuju ke Pelabuhan Ciwandan di Cilegon. Dan mulai pada tanggal 13 April hingga 18 April besok ini akan ditambah 3 operasional kapal tambahan dengan jadwal yang telah tertera pada di ASDP. Dan untuk mengantisipasi lonjakan juga, ini Polda, Banten telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas diantaranya bersamaan dengan puncak arus balik ini juga bersamaan dengan masa libur akhir cuti bersama di mana wisatawan juga akan berbondong-bondong menuju ke lokasi wisata. Dan ini akan membuat membudak, kota Celukun akan membuat membudak dan akan direkayasa melalui sejumlah rekayasa lalu lintas di mana masyarakat yang hendak melakukan liburan di Pantai Anjar akan diarahkan menuju ke arah Serang Timur dan untuk masyarakat yang berwisata di Pantai Carita maupun Pantai Labuhan ini akan diarahkan menuju Tol Baru ke arah Rangkas Bitung. Sementara untuk arus balik sendiri, ini kendaraan roda 2 dan juga kendaraan truk akan diarahkan melalui jalur Cikwas bawah yang akan dilakukan pengawalan dari buffer zone di kawasan-kawasan kantung parkir sementara menuju ke arah Polres Serang Kota. Sementara untuk kendaraan mobil pribadi dan juga bus-bus penumpang ini akan diarahkan menuju ke jalur Cikwas atas yang akan mengarah langsung ke Gelbang Tol Merak, Banten. Sementara demikian, Tiwi kembali ke Anda. Terima kasih laporannya Enggar Bagus dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan selamat bertugas kembali Enggar.